Neng juga, di rumah enggak punya uang, jadi kalau neng kekerjaan, mudah punya uang dari mana? Oh gitu. Neng kan dulu kerja ya, sebagai asisten ibu rumah tangga ya, buat memenuhi kebutuhan neng juga. Neng juga sepuluhnya capek, neng juga capek, neng juga capek gimana? Neng, kiu-kiu. Oh gitu, jadi neng pengen seperti orang lain gitu kan, pengen punya masa depan ya neng ya. Neng, kiu-kiu. Neng, gimana perasaannya? Neng, seneng, seneng bercampur sedih juga ya neng ya. Kalau masih ada orang baik di sana yang perhatian sama neng, kekuat sedih. Dan mudah-mudahan Bang Andre juga di sana, kalau belum punya jodoh, dicepatkan dapat jodohnya ya neng ya. Pengen baik kayak orang-orang, sama kedua orang tuanya, kemana gitu, liburan, neng gak pernah. Neng sabar aja neng ya, mudah-mudahan neng bisa mendapat kebahagiaan gitu kan. Ya, mudah-mudahan neng ke depannya bisa beli motor, neng harus kumpul-kumpul harus menabung dari sekarang. Itu ada uang kan dari sahabat AA itu bisa dikumpulin buat beli motor. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat Jampang Turunan Kidul. Mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan umur yang panjang dan rezik yang barokah, sahabat ya. Alhamdulillah, sahabat, pada kesempatan hari ini, Abadu bisa janjan lagi ke pedesaan, sahabat ya. Untuk melihat suasana pedesaan ataupun perkampungan yang ada di desa Sukajadi, sahabat ya. Nah, ini teh Abadu teh rencananya mau ngasihkan titipan amanah dari Bang Andre, orang Semarang. Beliau teh menitipkan uang sebesar 1 juta rupiah buat disampaikan ke Neng Yuli, sahabat ya. Nah, Abadu teh lewat sini, sahabat ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat Bang Andre di Semarang yang telah berbaik hati membantu Neng Yuli untuk mengasihkan uang, sahabat ya. Mudah-mudahan kebaikan Bang Andre di sana dibalas sama Allah yang bertipat-tipat ganda. Dan mudah-mudahan juga Bang Andre dilancarkan dalam segala urusannya. Jika Bang Andre belum punya jodoh, mudah-mudahan dicepetkan dapat jodohnya. Dan jika Bang Andre udah punya jodoh, mudah-mudahan jodohnya bisa langgeng sampai kakek dan nenek, gitu, sahabat ya. Nah, Abadu teh, sahabat, mau lewat sini, ini teh, sahabat ya. Lewat pesawahan di sini, sahabat. Tuh, ini pemandangan pesawahan yang ada di Kampung Pasiruni, ini teh, sahabat. Abadu teh, pagi-pagi lewat sini, sahabat ya. Tuh, di sana teh. Ada warga yang lagi aktivitas, sahabat ya. Kalau gak selama lagi ngarit, itu teh, sahabat. Kita semperin aja, sahabat ya. Tuh. Kayaknya, Neng, Juli, itu teh, sahabat. Kita semperin, ya. Assalamualaikum. Neng, Juli, lagi ngapain di sini? Hah? Nemenin Abah. Nemenin Abah. Oh, ada si Abah di sini, sahabat. Abah? Gimana kabarnya, Abah? Sehat? Sehat. Sehat, tuh, si Abah. Neng, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, sahabat, tuh. Aduh. Lagi ngebantuin si Abah? Sekat itu masukin tuh rumputnya. Lihatin, nih. Lihatin, jenek. Kenapa dilihatin si Abah? Kenapa, ada kaluman di rumah. Oh, kaluman. Oh, gitu. Tuh, sahabat. Tadi, nih. Neng, yulitnya, sahabat, ya. Tuh. Ini kan masih pagi, Neng. Ngeritnya dari jam berapa tadi, Neng? Tadi. Ya. Pagi banget, kakau. Pagi. Pagi. Pagi-pagi pisahnya, Neng, ya. Tuh, si Abah. Apa? Oh, lupa, sahabat. Tuh, lupa, miknya belum dikasih. Kenapa, Amah suka lupa, ya. Kalau lihat, Neng. Tidak. Aduh. Tuh, ada si Abah. Si Abah rajin, ya, Abah, ya. Abah? Abah? Boleh tanya-tanya sebentar, Abah? Boleh. Abah? Neng, yulit, cucu Abah? Asli. Tuh, sahabat. Neng, yulit, anaknya gimana, Abah? Hmm? Tajin. Tajin. Neng, yulit, anak yatim, ya, Abah, ya? Ya. Anak yatim. Dari umur berapa, Neng, yulit, ditinggal sama ayahnya? Paling-paling umur 4 tahun. 4 tahun? 2 tahun. Hah? Oh, 2 tahun, ya. Oh, berarti belum tahu rupa ayahnya, Neng, yulit. Oh, gitu, sahabat, ya. Berarti tinggal sama kakek di sini, sama nenek? Hmm, hmm. Tuh. Hmm, hmm. Untung hari rupa. Untung hari rupa, kenyabahnya. Tidak, ya, bapak, antidak, ya, mamahan. Neng, di sini, atu, Neng? Yang budaknya, eh, salah labar. Salah labar, ya, Abah, ya? Ya, alhamdulillah, saroleh, ya, Abah, ya? Ya. Hmm, hmm. Tuh. Bantuin sama nenek, yulit. Neng, itu udah penuh, bawa dulu ke sana, ke kandang, di itu. Belum. Hah? Abah nggak sampai ini. Nggak, sama nenek aja. Kalau terlalu penuh kan nenek berat bawahnya. Nanti dikesinian lagi karungnya. Abah masuk ke keringin, A. Gimana? Abah masuk ke keringin. Oh. Gitu. Nanti sama si abahnya langsung. Oh. Sekarang nenek mau kemana tuh? Mau pulang dulu? Ngeliat kambing dulu, A. Ngeliat kambing, kenapa? Belum dikasih makan tadi. Oh, belum kasih makan. Abah, ditinggal dulu, ya. Belum dikasih makan, ya? Ngeliat. Oh. Karena si abahnya lagi ini, ya? Ngeri. Lagi nyari rumput. Itu pas neng di sini, T. Aduh, A. Terprosok, A. Terprosok, A. Nenek apa? Aduh, sahabat. Neng gak panas? Panas makanya, Neng pake cetok. Oh. Ah, gak panas? Enggak, Al. Kenapa? Lebih panas melihat Neng sama yang lain. Aduh, sahabat. Neng? Semalam, Neng mimpi gak, Neng? Mimpi gak, Neng. Enggak. Enggak, cuman, sahabat. Kenapa gak mimpi gak, Neng? Enggak, 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 cuman, sahabat. Enggak, Neng. Tidak selalu mengingat A. Aduh. Sahabat, lumayan capek juga ini, T. Harus belusukan kepedesaan. Ya gak apa-apa, walaupun A. Cuman, kan, ketemu sama Neng. Eh, sahabat. Tuh, ketawanya bikin candu, Neng. Tidak, sahabat, ya. Neng, itu ada semut di sana. Tuh, di leher. Ada gak? Enggak, enggak ada, Neng. Hah? Enggak ada, Neng. Enggak ada, Neng. Enggak ada mana, itu tuh. Banyak tuh. Mungkin yang terlalu manis, mungkin ya. Aduh. 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 Di sana, Neng. Gitu, kan, neng, kambingnya. Dukannya dilupa. Lupa, cuman, sahabat. Awas. Tuh. Nah, sahabat, kita udah sampai. Eh, lagi pada duduk santai. Masih banyak, Neng. Masih banyak, belum dimakan. Pilih-pilih, Neng, Mbak T, makanannya. Pilih-pilih gimana? Pilih-pilih. Kalau Neng, pilih-pilih gak? Pilih-pilih, Neng. Pilih-pilih, Neng, apa aja dimakan. Apa aja dimakan, ya? Serius, apa aja dimakan? Itu dimakan juga? Apa? Daun katuk. Daun katuk, ya? Iya, daun katuk. Tahu gak, daun katuk? Enggak. Yang ini, yang mirip apa, teh? Kayak daun bayam, daun katuk, gitu kan? Oh, nasok aja di sawah, Neng. Daun katuk mah gak di sawah, di pinggir rumah. Ayah, udah, nih, nih, ngali. Di sawah. Oh, ada di sawah? Duduk apa, Neng, pegawah? Enggak ada kursi. Enggak ada kursi. Nanti duduknya. Ya, Neng lupa, deh. Apa, Neng? Ada, Neng, narut tisu di sana. Oh, gak apa-apalah. Sahabat. Sebenarnya, muka, Neng, digampang keringat, Tan. Gampang keringat? Sama kayak muka, ah. Iya, mas. Sahabat. Neng, gak capek? Enggak. Tiap hari ngarit, gitu. Enggak. Enggak, udah biasa, ya? Gak apa-apa, capek juga. Yang penting, pahalanya besar. Pahalanya besar, nih, sahabat. Yang udah sarapan belum? Belum. Oh, belum. Kenapa belum sarapan? Harusnya sarapan dulu, kan? Gak apa-apa. Karena pura-pura bahagia itu perut tenaga. Kenapa, Neng? Untuk, juda sahabat. Walsu erti gak gombalah, Neng. Walsu erti gak gombal, juda sahabat. Neng, Ate kesini, Teng. Satu, tujuannya untuk silaturahmi. Yang kedua, Ate ketitipan amanah dari Bang Andre, orang Semarang. Beliau te nitipkan uang sebesar satu juta ke Ate buat dikasihakan ke Neng. Kenapa? Kenapa mengulang? Kaget. Ini yang besar-besar tuh, ingat Cisna. Ya, beliau te nitipkan uang sebesar satu juta buat Neng. Gitu. Buat membantu kebutuhan Neng. Iya. Buat nanti si Neneng juga dikasih. Gitu. Sama Neng. Kan kemarin Neng gak kerja. Sekarang kan Neng harus disini tinggal bareng si Neneng juga. Gitu. Iya, Neneng. Mau berangkat lagi. Mau berangkat lagi? Berangkat kerja. Kenapa, Neng? Neneng kan di rumah juga butuh kebutuhan. Perlu kebutuhan juga ya. Tapi kan si Neneng kasihan kalau ditinggal. Kan ada sama si kakek. Si abah. Neng, kenapa nunduk? Enggak. Enggak? Neng sedih? Sedih kenapa? Neneng juga, di rumah gak punya uang. Jadi kalau Neneng gak kerja, mudah punya uang dari mana? Oh, gitu. Neneng kan dulu kerja ya sebagai asisten ibu rumah tangga ya. buat memenuhi kebutuhan Neneng juga. Kebutuhan si emak. Terus kan bapak Neneng udah gak ada ya. Udah gak ada, udah meninggal semenjak Neneng umur dua tahun. Terus kan Neneng gimana perasaan Neneng ketika ngelihat orang lain bergandingan sama ayahnya, sama mamahnya main gitu kan. Sedangkan Neneng gak bisa gitu kan. Neneng hidup sama si nenek, sama si kakek gitu kan. Harus ini berjuang sendiri. Kadang Neneng juga suka sedih kalau lebaran. Orang-orang mah, bareng sama orang tuanya Neneng mah enggak. Oh iya. Kan orang lain kalau lebaran itu suka berkumpul ya Neneng ya. Sama keluarga, sama ayah, sama ibu gitu kan. Neneng mah kan gak bisa ya Neneng ya. Mudah-mudahan Neneng diberikan kesabaran, ketabahan gitu Neneng ya. Sekarang Neneng harus berjuang gitu kan. Terus kan Neneng juga harus putus sekolah ya Neneng ya. Gak bisa ngelanjutin ke SMA, karena faktor biaya juga. Neneng sabar ya Neneng ya. Mudah-mudahan Neneng kedepannya mendapatkan kebahagiaan. Dan mudah-mudahan Neneng juga kedepannya dapat jodoh yang baik, yang soleh gitu kan. Bisa membimbing Neneng ke yang lebih baik gitu kan. Ya mudah-mudahan juga si kakek, si nenek di sini, ketika ditinggal sama Neneng, bisa menerima gitu kan. Neneng harus kerja lagi ke kota, mencari napkah gitu kan. Neneng gak mudah sebenarnya. Seorang cewek masih kecil, istilahnya masih mudah, harus berjuang sendiri gitu kan, untuk memenuhi kebutuhannya. Neneng mah kuat gitu kan, sabar, tegar gitu kan. Neneng ibu besoknya rasa capek. Capek gimana? Neneng kiu jeng kiu. Oh gitu. Jadi Neneng pingin seperti orang lain gitu kan. Pingin apa, punya masa depannya Neneng ya. Tapi gak apa-apa Neneng, nanti juga ketika Neneng sabar, ketika Neneng tawakal, insya Allah, Allah memberikan jalan buat kebahagiaan Neneng kedepannya. Ini A lupa lagi, kemarin T kan ketitipan amanah dari Bang Andre. Ini T, A bawa uang sebesar 1 juta. Mudah-mudahan Neneng bisa memanfaatkan uang ini untuk kebutuhan Neneng juga ya. Maaf, uangnya diterima sama Neneng. Tuh. Sahabat, terharu sahabat. Terharu baru pertama ada yang ngasih uang sebanyak ini sahabat ya. Neng, gimana perasaannya Neneng? Seneng. Seneng. Seneng bercampur sedih juga ya Neneng ya. Iya. Masih ada orang baik di sana yang perhatian sama Neneng. Orang di sana itu banyak yang sayang sama Neneng. Ketika ngelihat blog-blog Abadru bersama Neneng, mereka banyak tertarik, banyak yang sayang, banyak yang perhatian juga. gitu. Makanya, Bang Andre dari Semarang ini menitipkan uang sebesar 1 juta sama A buat dikasihkan ke Neneng. Mudah-mudahan bisa bermangfaat. Amin. Buat Neneng, gitu kan. Ada ucapan nggak buat Bang Andre di sana? Dari Neneng? Nggak. Sok. Buat Andre. Iya. Makasih banyak. Mudah-mudahan rezekinya dipermudahan sama Allah. Amin. Dan mudah-mudahan. Kenapa Neneng? Kekuat sedih. Dan mudah-mudahan Bang Andre juga di sana kalau belum punya jodoh dicepetkan dapat jodohnya. Ya Neneng ya? Yang Bang Andre di sana dilancarkan segala urusannya. Ya Neneng ya? Iya. Terima kasih banyak buat Bang Andre yang telah berbaik hati memastikan uang sebesar 1 juta buat Neneng Yuli. Karena uang sebesar itu sangat bermanfaat buat Neneng Yuli untuk kebutuhannya di sini. Gitu. Neng. Jangan bersedih terus Ato A juga ikut sedih. Neng. Jadi kenapa T Neng T? Jangan sedih. Neng. Jangan sedih. A juga ikut sedih ini T. Neng Mang. Jangan sedih kan ada Ato A di sini. Kalau misalkan Neng butuh apa-apa tinggal bilang sama Ato Nanti insya Allah Ato bantu. Jangan beban Neng dipikul sendiri nanti berat. Cukup cinta aja yang berat sama Neng. Kenapa? Allah. Ya jangan sedih terus. Neng capek A. Gimana tuh? Neng pura bagi Ato. Oh capek. Neng capek. Di belakang kamera di depan kamera Neng berusaha tegak. Tegak. Misalkan nangis di depan juga di depan sahabat-sahabat Neng. Kan Neng nggak mau kelihatan sedih. Oh gitu. Tapi sekarang Neng nggak kuat sedih ya? Neng. Terus si mama udah lama nggak pulang. Si mama juga udah lama nggak pulang. Neng juga pengen jarang nggak bisa jauh. Oh jauh. Terus kan Neng juga pengen kumpul terus selesai Neng ya? Pengen. Kayak orang-orang. Kayak orang-orang. Jangan-jangan sama kedua orang tuanya. Kemana gitu liburan emang nggak pernah. Neng sabar aja Neng ya. Mudah-mudahan Neng bisa mendapat kebahagiaan gitu kan ke depannya. Terus kan Neng juga sekarang Neng. Apa lagi sama si Nenek. Terus si Nenek bantu-bantu si Nenek juga. Terus Neng kalau misalkan Neng ada keperluan beli sesuatu Neng harus jalan kaki apa gimana Neng? Apa nge-nge? Jalan kaki. Kadang kalau punya uang nge-nge ke temen nantri nanti dikasih uang Neng itu kalau ada uang lebih bisa motor kan Neng? Bisa. Oh bisa motor juga. Tapi sekarang Neng nggak punya motor. Nggak punya. Jadi kemana-mana Neng kita jalan kaki gitu ya. Mau kemana ke belanja juga harus jalan kaki. Kadang nge-bank ke orang. Kadang ngojek juga. Kalau ngojek dari sini ke Cimanggu berapa Neng? Kadang Neng ngasih 15 ribu. Oh 15 ribu dari sini ke Cimanggu yang tadinya buat apa belanjang udah gimana kasihan jauh. Iya jadi buat bayar ojeknya gitu ya Neng ya. Mudah-mudahan Neng juga ke depannya ada rejeki buat Neng beli motor biar Neng nggak capek harus jalan kaki kemana-mana harus jalan kaki kan kalau ada motor enak. Sedangkan Neng kan sekarang udah bisa motor ya? Bisa. Dulu ceritanya gimana Neng bisa motor? Kan Bibi punya motor. Oh Bibi punya motor. Dulu makan tinggalnya di sini nemenin Neng. Karena Neng nggak ada. Terus Neng pulang ada anaknya seorang Neng suka main kalau kalau berangkat main kata 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 si Neng 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 mau nyobain nggak motor Neng belajar di lapangan Cibalu Oh Cibalu belajar motornya di sana sama saudara setiap keluar sama saudara Neng seluruh kesimpin diajarin diajarin lama-lama Neng bisa bisa yang belum punya uang untuk belinya Neng Bulu-bulu buat beli motor Neng buat cari hari susah karena di kampung itu susah cari kerja sahabat ya beda sama di kota di kota itu banyak pabrik banyak apa bos-bos yang membutuhkan asisten ibu rumah tangga Neng nggak apa-apa Neng walaupun Neng harus jalan kaki ke sana kemari ya mudah-mudahan Neng ke depannya bisa beli motor Neng harus kumpul-kumpul harus menabung dari sekarang itu ada uang kan dari sahabat AA itu bisa dikumpulin buat beli motor gitu supaya Neng nggak capek kalau disuruh belanja ke warung terus disuruh belanja ke pasar gitu kan bisa pakai motor udah terlalu capek gitu kan yang mudah-mudahan nantinya juga ada yang nyetip lagi sama AA buat ngebantu Neng mudah-mudahan dan rezeki itu nggak tahu dari siapa dari mana Neng datangnya pasti itu rahasia Allah gitu kan yang penting kita sabar tawakah gitu kan ya terus sekarang si Nenek dimana AA nggak lihat si Nenek si Nenek tadi lagi nyapu di rumah yang di atas oh rumah anaknya rumah yang di atas tadi kan AA ketemu sama si kakek lagi ngarit disana ya sama Neng juga dibantui tadi juga Neng disanggih cerita cerita sama si kakek cerita gimana kangen sama Mama oh kangen sama Mama sama Bapak oh pingin ketemu Mama juga jauh oh jauh si Bapak juga kan udah meninggal Nenek terus kalau Neng lagi kangen suka kesana jarah sama Makam Bapak kalau ada Mama kalau ada Mama kalau si Mamanya pulang kalau sekarang makan nggak bisa Masa harus sendiri kesana ke Pelabuhan Ratu kan jauh juga dari sini itu dua jam sahabat ke Pelabuhan Ratu kalau pakai mobil itu ya Neng sabar aja Neng ya nanti nunggu si Mama pulang Neng bisa jarah ke Makam Bapak bisa ngelihat Makam Bapak kesana bisa ngedoain langsung disana di Makam Bapak gitu Neng jangan sedih lagi sama suka ikut sedih kalau Neng nangis nggak jangan sedih lagi kan sekarang ada AA yang ngemenin Neng gitu kan ngehibur Neng supaya Neng nggak sedih lagi gitu nggak ada AA tapi kalau nggak ada AA gimana kalau nggak ada AA apanya ya mesti kan kalau ada Ama cuma sebentar-sebentar doang oh iya Ama kan nggak selamanya disini ya Neng ya Ama sebentar-sebentar doang pulang gitu kan ya Neng kan ada si Neneng disini bisa curhat sama si Neneng kalau namanya orang tua anggam sini aja ngobrol canda oh gitu jadi Neng perlu perlu orang untuk menghibur ya Neng ya kalau Neng di rumah jadi suntuk oh suntuk oh gitu sahabat jangan sabar aja Neng ya mudah-mudahan kedepannya Neng dapat kebahagiaan eneng ya jangan sedih terus atuh senyum eh tuh sahabat harus senyum atuh tuh kan cantik kalau senyum kenapa Neng malu sama Neng sekarang mau ngapain Neng nggak ngapain ya disini aja aku juga tadi T habis dari sana habis nge-vlog ke kampung apa disana T kampung Cibalung terus mampir kesini sekalian mau ngasihkan titipan amanah ke Neng gitu kan gitu Neng nggak apa-apa itu sedih terus udah nggak apa-apa nggak nggak jangan sedih terus ya kan ada A sekarang yang akan menghibur Neng jangan dipikirin katada A disini tuh sahabat nge-vlognya lagi sedih ingat sama bapaknya apa kalau nangis nggak bisa berkata-kata lagi nggak bisa berkata-kata lagi kalau sedang ini kalau nangis di kamar nggak ada suara tapi ini sakit sesekukan oh sesekukan sesekukan kamu nangis iya gini kan nggak ada suaranya oh gitu takut kedengeran si Nenek sama si kakek malu malu ditahan gitu ya kan pinginnya itu nggak gerowok ya kalau nangis jadi lepas semua beban hidup itu gerowok iya kan kalau di Nenek takut kedengeran si kakek sama si Nenek gitu kan dikiranya takut apa-apa gitu kan ya gitu padahal kan Nenek lagi sedih dengan kondisi Nenek gitu kan ya Nenek juga harus putus sekolah terus kerja ke kota dulu Nenek kerja tiga kali ya ke sana ke kota jadi pengasuh jadi pengasuh anak ya jadi baby sister ya kalau bahasa kerennya itu sahabat ya pengasuh anak majikan gitu kan tapi Nenek sabar Nenek cantik tapi Nenek tetap apa baik gitu kan amin cita sahabat menimbar rump sahabat tuh ah masa kayak ngerangkul dah ngerangkul ngerangkul diri sendiri ngerangkul orang mungkin jadi masalah besar oh jadi masalah besar cita sahabat ya kan hawa bercanda Nenek gak neng senyum gitu kan gak sedih terus gitu gak memikirkan nasib ya kan setiap orang punya nasib masing-masing Nenek punya takdir masing-masing Allah memberikan cobaan sama hambanya itu sesuai dengan kemampuannya gak di batas kemampuannya gitu kan gak di luar batas kemampuan hambanya mungkin kalau Allah pikir sedih ening gak seberapa yang benar-benar sedih itu saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang ada di Palestina bener kadang Nenek juga mikir Nenek itu harus bersyukur bisa makan bisa tidur enak yang di Palestina bagaimana gak bisa gak bisa tidur gak bisa tidurnya orang-orang disana karena setiap hari ada dentuman bom gitu kan terus banyak korban juga juga kalau lihat videonya juga suka nangis ya sekarang sekarang kita disini di Indonesia Alhamdulillah banget gitu negara aman bisa beraktifitas seperti biasa nah saudara kita yang ada di Palestina mereka-mereka itu harus berjuang melawan penjajah gitu kan melawan penjajahan Israel gitu kan Jionis mudah-mudahan mereka-mereka saudara-saudara kita yang ada disana diberikan kekuatan kesabaran dan mudah-mudahan peperangan disana dicepatkan gitu kan selesai gitu kan biar gak ada kurban lagi dan mudah-mudahan apa suhada-suhada yang ada disana yang telah meninggal mudah-mudahan apa diterima amal ibadahnya karena udah udah janji Allah kalau manusia apa membela agama Allah pasti meninggalnya meninggal sahid gitu kan meninggal di jalan Allah gitu kan mudah-mudahan mereka juga saudara-saudara kita yang berkorban disana apa mendapatkan pahala mendapatkan tempat di sisinya gitu kan amin itu jangan bersedih yang masih beruntung ada kakek ada nenek disini masih bisa makan masih bisa tidurnya gitu kan apalagi tidurnya sama bohong aduh sahabat biar neng ketawa gitu kan gak sedih lagi apa ada eeng eeng apa eeng di kambing eeng kambing kan biasanya eeng kambing itu baru loh jika sukro jika sukro jika sukro jika sahabat coklat nih kayak coklat eeng apa itu neng jika jika sahabat yaudah tuh neng kita mau minum yuk mau minum mau minum boleh iya di rumah aduh di rumah ada siapa si nenek si nenek kan gak ada gak ada itu aja di apa di depan aja yaudah tuh sahabat itu uangnya di itu dipegangin takut lupa tuh mau ditetipin sama takut gak balik lagi katanya sahabat di itu aja dipegang sama neng yuk nah sahabat mba drum istirahat dulu disini sahabat ya awas neng neng makan terlalu tinggi jadi nanti teh ini tuh ada bambu tuh sahabat ini rumah si nenek ya neng kalau teh april kapan pulang neng gak tau paling nanti teh april mempunyai lebaran oh lebaran kalau libur kerja gitu ya iya gak bisa ijen emang gak tau oh gak tau ya yaudah tuh juga mau istirahat dulu ini teh sahabat ya neng juga udah udah bintit kayak gini sahabat ya yaudah tuh videonya cukup sampai disini sahabat ya abadud tutup videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh